5. Kunci sukses timnas Indonesia U22 menang 1-0 atas Libanon Yang pertama adalah strategi Indra Safri Dari hasil kekalahan 1-2 kontra Libanon, Indra Safri dan tim kepelatihannya jelas melakukan evaluasi Hasilnya adalah permainan timnas Indonesia U22 meningkat dan terlihat mencoba memanfaatkan kelemahan Libanon yang terlihat di pertemuan pertama Kendati demikian, bila dilihat dari permainan Garuda Muda, masih banyak hal yang sejatinya masih harus diperbaiki Seperti lini depan yang kurang tajam dan skema permainan yang masih kurang lapi Tentu hal itu membuat PR Indra Safri Apalagi si game 2023 yang dikelir di Kamboja itu akan segera dimulai tepatnya pada tanggal 5-17 Mei 2023 Pada cabang olahraga sepak bola, Putra akan memulai petualangan di si game 2023 pada akhir April ini Yang kedua adalah tekad balas dendam Para pemain timnas Indonesia U22 tampil ngotot di pertemuan kedua ini Tentunya hal tersebut merupakan tekad para pemain untuk membalas kekalahan di pertemuan pertama melawan Libanon Keinginan kuat para pemain timnas lantas mengantarkan mereka ke jalur kemenangan Meski tetap mendapatkan kesulitan dari Libanon Timnas Indonesia U22 akhirnya benar-benar bisa membalas kekalahan di pertemuan pertama Yang ketiga adalah pertahanan yang lebih solid atau lebih baik Timnas Indonesia U22 bertahan dengan baik Terutama sejak unggul 1-0 Mereka tak membiarkan Libanon U22 menendang dengan nyaman Sejumlah peluang emas Libanon U22 berhasil digagalkan lini pertahanan Garuda Muda Sehingga timnas Indonesia U22 dikawal Muhammad Adi Satrio itu berhasil melakukan clean sheet dengan baik Yang keempat adalah gol kejutan dari Bekam Putra Timnas Indonesia U22 berhasil menang berkat gol kejutan dari Bekam Putra Pasukan Indra Safri dengan cepat langsung mengagetkan pertahanan Libanon Hingga akhirnya Bekam Putra dapat mengantarkan timnas U22 unggul dengan cepat Keunggulan itu jelas membuat timnas Indonesia U22 bisa bermain lebih tenang Sementara Libanon justru tertekan karena sedang dalam kondisi tertinggal Libanon tak bermain baik ketika melawan timnas Timnas Libanon U22 tampil berbeda di pertemuan kedua melawan timnas Indonesia U22 Secara tempoh permainan, Libanon terkesan jauh lebih pulang ketimbang di pertemuan pertama Libanon tak tampil ngotot seperti saat mereka mengalahkan skuad Garuda Muda 2-1 Hal tersebut untungnya berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Bekam Putra dan kawan-kawan Itulah 5 kunci sukses timnas Indonesia U22 menang 1-0 atas timnas Libanon Di laga uji coba yang baru saja berakhir pada semalam Minggu 16 April 2023 Bermain di stadion utama Kelora Bung Karno, gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Bekam Putra Ketika laga baru berjalan 5 menit Kemenangan 1-0 atas Libanon itu membuat timnas Indonesia U22 berhasil melakukan balas dendam Sebab pada pertemuan pertamanya yang juga digelar di SUGBK pada Jumat 14 April 2023 kemarin Pasukan Indah Safri itu tumbang dengan skor 1-2 Meski semalam berhasil meraih kemenangan, Indah Safri ternyata tidak terlalu mementingkan soal hasil Menurutnya yang terpenting para pemain bisa benar-benar teruji pada laga tersebut Hasil uji coba sebenarnya tidak terlalu penting Namun seperti yang kita sampaikan kemarin Kami ingin betul-betul pemain yang 20 itu teruji di uji coba sambung Indah Safri Kabar buruk dari pertandingan semalam yaitu Mengenai kondisi Ronaldo Kwate yang mengalami cedera di laga uji coba tersebut Saat ini pelatih timnas Indonesia U22 Indah Safri belum bisa memastikan bagaimana kondisi cedera Ronaldo Kwate Apakah itu parah atau tidak Ia hanya bisa berharap Ronaldo Kwate baik-baik saja dan tidak mengalami cedera parah Saya yakin tak terlalu mengkhawatirkan Mudah-mudahan tak mengkhawatirkan Karena sekarang biasa kalau ada pemain cedera Ada kompres dan tindakan pertama dari tim dokter atau medis kata Indah Safri Untuk Anda yang menyukai video ini Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini Terima kasih